Saya mau bertanya, bagaimana ada dua orang yang disimbul buli tersusat? Kita minta masa supaya dia terkenang. Kita juga ada mengarahkan atau menyarankan masa supaya tidak bergerak kerana dia menyedahkan masa ini. Kita dapat bubun yang beliau pun syukur malam sangat penas. Pada waktu malam, saya sangat panas. Kami memakai sport top dan Dominik memakai pakaian. Saya berkaitan kepada dua tempat yang dihasilkan dari maknumak itu. Timur daripada bahasa itu sendiri. Dia telah memberikan kebinat yang menuju kepada bukit tipe posan Hapan. Dia berada dekat dengan batu besar, kurang 10 meter di sungai. Lepas itu ada red tape. Red tape ini adalah posan yang sangat berbahaya dan pendaki tidak digunakan dalam ini ataupun menangis posan. Dominik, it was the only one you from Malaysian SIM card. Ada aplikasi pada telefon dia yang boleh melukai koordinatnya, tetapi telefon dia telah mati. Kita berada di jalan yang sangat bergerak. Ada bunga besar di depan kami. Kauan saya adalah bahawa saya akan mengembangkan perjalanan. Jadi saya sangat risau dan saya tidak dapat tidur sepanjang malam. Selama empat jam membuat operasi mencari damai ramai di bukit tipe posan Hapan. Kita mengambil lubusan untuk meneraki ke puncak bukit. Yang mana di puncak bukit tersebut pun ada landmark yang diberikan. Gunung-gunungan ini boleh jadi bahaya. Contohnya seperti yang nak tahu risa. Cerangan daripada pengerian. Tempat yang restri, memangnya batu-batu ini sedikit. Memang kita pernah menghadir kes yang memangnya mangsa meninggal di sana. Terima kasih telah menonton! Apa yang saya melihat adalah jalan yang berada di dunia yang berada di bawah. Anda dapat mendengar rindu, tetapi itu bukan seperti normal rindu. Ini adalah jalan yang berada di bawah ke bawah. Ada sekitar 4 atau 5 bola di sekitar kita. Kita berada di bawah kerana kita tahu mereka akan menyerang. Saya tahu hidup saya berada di bahagia. Apabila ini kita berada di Malaysia, Apabila kita berada di masa pengajar ke cara tinggi. Selain orang bercutuk,